Oke bro, di video kali ini gue bakal ngebahas kit salah satu karakter yang bakal rilis di 2.2 nanti, yaitu Robin. Dan seperti biasa, kalau kitnya ini berdasarkan beta test saat ini, jadi ada kemungkinan akan ada perubahan. Oke lah, langsung saja. Jadi Robin adalah karakter berelemen fisikal dengan path harmony, dan untuk base statsnya kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk basic attacknya ini normal, akan mengakibatkan physical damage sebesar 100% attacknya Robin pada satu musuh. Nah lalu untuk skillnya, akan memberikan buff kepada seluruh rekan tim, yang akan membuat damage yang diakibatkan seluruh rekan tim meningkat 50%, dan akan berlangsung selama 3 gilirannya. Nah lalu untuk ultimate-nya, Robin akan memasuki yang namanya mode concerto. Nah ketika Robin memasuki mode concerto, maka akan ada 3 efek. Yang pertama, akan meningkatkan attack seluruh rekan tim sebesar 22% plus 200% dari attacknya Robin, dan akan membuat seluruh rekan tim mendapatkan pendahuluan aksi. Lalu yang kedua, setelah rekan tim melancarkan serangan, maka Robin akan mengakibatkan physical damage tambahan sebesar 120% attacknya Robin sebanyak 1 kali. Nah physical damage tambahan dari serangannya Robin ini mempunyai 100% crit rate dan 150% crit damage. Lalu yang ketiga, saat dalam mode concerto, maka Robin akan kebal terhadap cacat di buff, dan tidak akan bisa memasuki gilirannya sebelum keluar dari mode concertonya. Nah mode concertonya ini bakal muncul di action bar, yang akan mempunyai speed sebesar 90. Dan ketika mode concerto memasuki gilirannya, maka Robin akan keluar dari mode concertonya, dan akan memasuki gilirannya. Nah lalu untuk talentnya, akan meningkatkan crit damage seluruh rekan tim sebesar 20%, dan juga ketika ada rekan tim yang melancarkan serangan, maka Robin akan memulihkan 2 energy tambahan. Nah lalu untuk tekniknya, akan menciptakan dimensi di sekitar karakter, yang akan berlangsung selama 15 detik. Nah ketika ada musuh yang berada di dalam dimensi, maka musuh tersebut tidak akan menyerang Robin, sebaliknya malah akan mengikuti Robin. Nah lalu ketika memasuki pertempuran ketika dimensinya aktif, maka Robin akan memulihkan 5 energy tambahan untuk setiap gelombang pertempuran dimulai. Nah lalu untuk trashnya, di trash pertama, ketika pertempuran dimulai, Robin akan mendapatkan 25% pendahuluan aksi. Nah lalu di trash kedua, ketika berada dalam mode concerto, maka crit damage yang diakibatkan serangan lanjutan seluruh rekan tim akan meningkat 10%. Nah lalu di trash ketiga, ketika HP Robin berada di 50% atau lebih rendah, maka Robin akan memulihkan HPnya sebesar 2% dari max HPnya ketika talentnya terpicu. Nah kalau kalian mengupgrade semua trashnya, maka Robin akan mendapatkan total bonus stats ini. Oke sekarang kita bahas E-Dolonya. Di S1, saat Robin berada dalam mode concerto, maka seluruh rekan tim yang melancarkan basic attack, skill, atau ultimate akan mendapatkan 1 lapis ornament. Nah efek dari ornament ini adalah, akan meningkatkan speed rekan tim tersebut sebesar 15%, dan akan membuat damage multiplier dari serangan physical damage tambahannya Robin meningkat 72%. Nah efek ini bisa ditumpuk hingga 2 lapis. Lalu di E-Dolonya, peningkatan crit damage dari talentnya akan meningkat lagi sebesar 20%, dan energy regennya juga akan meningkat lagi sebesar 1%. Jadi totalnya Robin bisa memberikan 40% crit damage untuk seluruh rekan tim, dan Robin akan memulihkan 3 energi tambahan setelah rekan tim melancarkan serangan. Lalu di E-3, akan meningkatkan 2 level skill dan 2 level ultimate. Lalu di E-4, ketika Robin menggunakan ultimatenya, maka akan menghapus CC debuff seluruh rekan tim, dan seluruh rekan tim akan mendapatkan peningkatan 50% efek rest saat Robin berada dalam mode concerto. Lalu di E-5, akan meningkatkan 1 level basic attack dan 2 level talent. Lalu di E-6, saat Robin berada dalam mode concerto, maka respan seluruh rekan tim akan meningkat sebesar 20%, dan crit damage yang diakibatkan physical damage tambahannya meningkat 200% untuk 6 kali serangan pertamanya. Nah efek ini akan di-reset setelah ultimatenya digunakan. Oke, sekarang kita bahas light count signaturnya. Untuk efeknya adalah, untuk setiap rekan tim yang melancarkan serangan, maka pengguna akan mendapatkan 1 lapis cantilasion. Nah efek dari cantilasion ini adalah, akan meningkatkan energy regen pengguna sebesar 3% yang bisa ditumpuk hingga 5 lapis. Lalu ketika pengguna melancarkan ultimatenya, maka akan menghapus efek cantilasion dan akan mendapatkan efek kadenja. Nah efek dari kadenja adalah, akan meningkatkan attack pengguna sebesar 48% dan damage yang diakibatkan seluruh rekan tim akan meningkat sebesar 24%, yang akan berlangsung selama 1 giliran. Oke, jadi itulah dia kitnya Robin. Nah kalau kita lihat dari kitnya, Robin adalah karakter yang bisa memberikan berbagai macam buff kepada rekan tim. Pertama dari skillnya, Robin bisa memberikan buff peningkatan damage sebesar 50% kepada seluruh rekan tim. Lalu yang kedua, Robin bisa memberikan buff peningkatan attack dan pendahuluan aksi kepada seluruh rekan tim dari ultimatenya dia. Selain itu, dari ultimatenya dia juga bisa memberikan physical damage tambahan kepada musuh setelah rekan tim melancarkan serangan kepada musuh tersebut. Lalu yang ketiga, Robin bisa memberikan buff peningkatan crit damage sebesar 20% kepada seluruh rekan tim dari talentnya dia. Lalu yang keempat, Robin juga bisa memberikan buff peningkatan crit damage sebesar 10% dari trashnya, jika ada rekan tim yang melancarkan serangan lanjutan. Nah, jadi kira-kira seperti itu buff yang bisa Robin berikan kepada rekan tim. Oke, jadi gimana menurut kalian mengenai karakter Robin ini? Dan apakah kalian bakal gaca karakternya atau enggak? Kalian bisa komentar aja. Oke, jadi sampai sini dulu untuk videonya. Kalau ada kesalahan, silahkan koreksinya di komentar. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.